Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mumin TV yang berbahagia Mungkin yang patut kita renungkan sekarang ini adalah Model pendidikan nasional kita yang mungkin Masih cenderung pada transfer knowledge Tetapi yang harus kita pikirkan bersama-sama adalah Bagaimana pendidikan nasional kita ini ada transfer value Yang mungkin ini menurut saya penting Sebab orang cerdas tapi akhlaknya kurang Itu mungkin kurang bagus Tetapi kalau orang itu cerdas, akhlaknya baik Barangkali itulah yang menjadi model pendidikan nasional kita Karena itu pembelajaran pada anak-anak didik kita Yang menggunakan online itu bagus di tengah pandemi ini Tetapi pemerintah juga harus memikirkan bagaimana transfer knowledge Transfer value pada anak didik kita sebagai bakal calon pemimpin bangsa Sungguh yang mungkin sangat bertahan dan sangat siap menghadapi pandemi seperti ini adalah pendidikan pesantren Sebab pesantren ini sejak awal berdiri hingga sekarang Santri, Kiai, para mursyid, dan ustad-ustadanya itu adalah berlokasi di asrama Tentu sudah lama mereka itu stay at home Dan insya Allah tidak akan mungkin menyebarkan virus corona Tentu paradigma pesantren ini sangat cocok dalam situasi pandemi seperti ini Semoga pemerintah kita semua bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk negeri kita ini Di tengah pandemi Subhanallah kita tetap harus waspada Kita terus harus prihatin Dan sekali lagi kita harus memutuskan mata rantai penyebaran virus itu Dan kita tetap mengikuti petunjuk protokolir kesehatan Dan ikuti aturan pemerintah Semoga dua hal yang kita lakukan ini Menjadi sebuah ikhtiar kita Untuk mewujudkan masyarakat yang sihawal afiah Masyarakat yang cerdas Yang berakhlakul karimah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada 165 perguruan tinggi keagamaan Islam Kampus BTKIS itu dapat dibagi menjadi tiga Satu, kampus yang bersistem pesantren Kedua, kampus yang berbasis pesantren Yang ketiga, kampus yang sifatnya bebas Kampus dengan sistem pesantren Difahami sebagai mahasiswa dan tenaga pengajar Ada di dalam kampus 24 jam Sementara kampus yang berbasis pesantren Itu difahami 50-80 persen Mahasiswanya ada di dalam pesantren 30-50 persen mahasiswanya ada dari luar pesantren Yang ketiga, tentunya kampus yang bebas Yang memang tidak diastramakan Dari ketiga jenis kampus pesantren yang semacam ini Tiga kampus perguruan tinggi semacam ini Maka yang paling kuat dan siap dalam menghadapi pandemi Yang ada sekarang adalah Satu, kampus yang bersistem pesantren Selebihnya, lebih banyak pada kampus yang berbasis pesantren Dimana sebagian mahasiswanya ada di luar Ini pun juga bisa disiasati dengan kegiatan Antara tatap muka dan daring Sementara kampus yang bebas dari kedua sistem Dan basis pesantren tersebut Memang harus dengan satu protokol kesehatan yang lebih ketat Dan lebih rinci Untuk kiranya bisa dilakukan pembelajaran Dan kampus-kampus yang semacam ini Biasanya menggunakan dengan sistem daring Itulah kondisi PTKIS Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Di wilayah Kopertes 4 Jawa Timur Saya kira itu Dan mungkin yang perlu difahami Bahwa Tidak semua kampus bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran Dengan tatap muka Tapi sebagian besar yang jenis tiga tadi Jenis ketiga tadi adalah melaksanakannya dengan daring Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!